Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini kita akan coba manfaatkan sebuah trafo yang kecil yang 5 ampere, 3 ampere ataupun 10 ampere bisa kita manfaatkan dengan cara yang saya lakukan seperti ini dan perlu ketahui teman-teman ini untuk trafonya ada yang CT dan juga ada trafo non CT jadi kita akan coba manfaatkan keempat tempatnya dan disini ada trafo yang CT itu untuk arusnya 2 arah ya, jalurnya itu ada 2 arah jadi beda dengan trafo yang non CT dan disini juga ada trafo yang CT, tapi jenisnya seperti ini teman-teman untuk trafo yang CT yang satunya, ini ada tegangan CT yang hitam, jadi sama untuk arahnya itu 2 arah, beda dengan yang ini ini cuma searah, tapi untuk tegangan yang dihasilkan ini lebih bertenaga dibandingkan dengan trafo yang CT karena ini bersifat 1 arah atau semuanya itu full tenaganya diberikan pada trafo yang non CT oke, jadi untuk trafo yang non CT saya mempunyai 2, dan juga trafo CT itu ada 2 juga sih dan untuk selanjutnya kita siapkan sebuah dioda breedy atau dioda kiprok dan biasanya untuk pemasangan ini kan cukup hanya 1 trafo jadi untuk 4 trafo kita suplai menuju ke bagian dioda hanya menggunakan 1 dan untuk caranya bisa teman-teman simak karena caranya pun berbeda-beda jadi teman-teman sambil praktekan sambil ikuti video ini nah untuk yang pertama kita tancapkan dulu ke bagian PLN untuk 0 dan juga 220 jadi untuk pengetesan berapa output output atau hasil sekunder yang ada di trafo ini untuk VAC nya saya gunakan VAC yang 50 untuk skala avometernya nah ini kurang lebih di tegangan 20V teman-teman oke, untuk CT nya ini ada di 20V kalau tidak kita gunakan skala yang 50 ya jadi hitungnya di skala 50 juga ini 50 40V strip ini 30V strip ini 20V ini 10V ini 0V jadi cara hitungnya tinggal mengetahui jarumnya ada di titik berapa jadi ini bagian skala nya yang ada di avometernya lanjut kita akan cek untuk trafo yang lainnya ini ada juga trafo yang non-CT tapi untuk tegangannya cuma ada 2 ya atau output nya cuma ada 2 jalur atau 2 kabel ini kurang lebih di kisaran 15-16V untuk yang satunya ini juga sama trafo yang non-CT apakah ini sama untuk tegangan output nya hasilnya atau sekunder nya ini kurang lebih sama juga untuk output nya nah untuk selanjutnya kita akan rakit dan untuk trafo yang CT yang tidak ada angkanya jadi ini kita jadikan awal jadi kita lempar ke bagian non-CT dilempar kanan dan juga kiri ya untuk hasilnya ya dan cara pasangnya seperti ini ini kan CT dan ini bagian output yang 20V kita pasangkan ke 0 atau yang non-CT nya ya ini kan 0 nya jadi ambil saja kabel yang paling kiri ya dari trafo yang sebelah kanan gak boleh dilompatin kalau dilompatin itu bisa untuk output VAC nya itu malah berkurang sedangkan yang sebelah kiri kabel yang sebelah kiri kita pasangkan ke trafo yang sebelah kiri dan kita ambil jalur yang paling kanan misalkan 12V itu dipasang ke 12V yang sebelah kiri jadi hasilnya ada di ujung sama ujung nah itu baru ketemu untuk outputnya ini kan outputnya 20V sama 15V jadi output yang dihasilkan dari trafo kanan dan juga kiri itu hasilnya 35V ya jadi nya kita tetap ambil di tengah nah untuk pemasangannya jadi kurang lebih seperti ini ya dan untuk pemasangan yang dari PLN untuk nolnya yang dari trafo nolnya itu disamakan ya ketiga-tiganya untuk jalur nol itu dipararel jadi satu dan juga dua-dua nol itu juga dipararel jadi satu itu pun berlaku untuk trafo yang CT juga yang terakhir ya sebagai penentu volt yang kita butuhkan yang terakhir jadi untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya untuk jalur input outputnya jadi pemasangan kurang lebih seperti ini ya untuk bagian yang merah-merah itu sebagai outputnya yang 35V karena kita gunakan 20V sama 15V untuk trafo outputnya tadi jadi ditambah itu hasilnya yang merah-merah ada 35V masing-masing dan untuk CT nya yang kabel warna hitam dari trafo tengah itu masih tetap kita gunakan misal pemasangan input outputnya kebalik gimana jadi untuk pemasangan outputnya untuk CT nya kalau misalkan kebalik maka tegangan yang seharusnya bertambah jadi berkurang gitu saja jadi tinggal dibalik lagi ya dan untuk selanjutnya di bagian output yang 35V masing-masing 35V kita masukkan ke trafo yang sudah ada tertera di sini ya ini untuk maksimalnya CT nya itu di 18V dan untuk bagian input yang dari PLN karena ini untuk penghasilnya jadi sebenarnya ini tidak masalah bebas ya karena ini hanya satu jalur beda dengan yang non-CT nya tadi ini satu jalur untuk lebih bagusnya 0 pasang di 0 dan untuk yang 220 juga disamakan tapi ini ini sifatnya diolah terakhir di bagian trafo ini jadinya untuk input PLN nya itu bebas tidak masalah ya karena nanti kita akan bolak-balik di bagian output input CT nya oke ini untuk yang 0 saya paralel dan untuk yang 220 tapi saya gunakan yang 240 saja ya lebih untuk tenaganya itu bisa agak ringan sedikit karena ini bagian output yang penentunya ya ini untuk trafo yang 5 ampere kecil semua ini jadi daripada dibuang mending kita manfaatkan maksudnya bukan dibuang gimana kan biasanya kita membutuhkan trafo yang besar tambah besar tambah besar jadi yang kecil itu dihiraukan saja makanya kita akan buat seperti ini barangkali masih bisa kita gunakan dan lebih bertenaga lagi oke lanjut ini di bagian output dari trafo yang sudah kita carikan jadi ini hasilnya ada di 35 volt dan caranya kita menentukan jadi kita hidupkan dulu atau kita pasangkan ke jalur PLN ya teman-teman ya jadi kita ukur dan bawasannya untuk trafo ini memang trafo kecil untuk CT ke 8 volt naik untuk CT ke 8 volt nah ini kurang lebih di 8 volt 12 volt ini ada 18 volt dan ini ada 14 volt sedangkan 18 ke 18 kita ukur kurang lebih di kisaran hampir 40 ya 39 kurang lebih 40 ya nah selanjutnya kita pasang prop di bagian CT dari trafo lanjut ambil kabel jalur sebelah kiri dan kita pasangkan ke CT seperti ini untuk lebih mudahnya jadi kita kasih timah solder dulu ya supaya lebih praktis untuk pengecekannya oke oke kita pasangkan ke CT nah setelah itu kita ukur menggunakan prof yang satunya ya ini kan tadi nah ini kan 35 volt kurang lebih di kisaran 35 volt dan kita pasang sepi ke kanan kok berkurang ini berkurang teman-teman teman-teman jadi kalau berkurang kita pindah ke jalur yang sebelah kiri ya oke untuk yang nah ini bertambah teman-teman kalau kesini bertambah kurang lebih 40 ini ada di hampir 50 nah ini bertambah teman-teman ya kalau yang sebelah sini kita gunakan 250 nah ini kurang lebih di 50 volt lebih teman-teman kalau kita pindah ke kiri jadi kurang lebih di 55 volt ya ini yang 50 oke kita gunakan skala yang 50 jadi ini untuk jalurnya yang sebelah kiri oke paham ya teman-teman ya jadi tinggal cari saja jalur yang ke arah kanan atau ke arah kiri voltnya itu bertambah dan untuk jalur yang satunya kita pasang di CT juga teman-teman tapi sebelumnya kan ini untuk jalurnya ke kanan dan juga ke kiri ya jadi untuk CT jalur CT kita akan bongkar dulu nah selanjutnya di bagian jalur pin yang disolder atau jalur CT untuk tembaganya kita lepaskan dulu jadi kita pisahkan dengan pinnya ya lalu pinnya kita lepaskan juga nah ini kan ada pin yang menuju ke bagian dari tembaga jadi ini dilepaskan selanjutnya selanjutnya di bagian pin CT kita putus seperti ini jadi kita pisahkan atau kita jadikan dua ya karena ini sifatnya ke kanan dan juga ke kiri ya nah kurang lebih seperti ini jadi dipisahkan supaya aman ya diamankan saja dipisahkan saja dan kita pastikan lagi jadi kita ukur lagi ya untuk tegangannya dan untuk jalur yang tadi kita pasang ulang di bagian jalur yang sebelah mana yang harus kita hubungkan oke kita hubungkan seperti ini saja kita cek untuk tegangannya apakah ini berfungsi atau bertambah tuh susah kita kita hubungkan langsung saja dulu ya ini enggak masalah kalau misalkan kebalik ya teman-teman ya nah ini masih di skala 50 volt untuk jalurnya lepas lagi untuk profnya oke kita cek kita ukur apakah ini bertambah nah ini bertambah teman-teman jadi ini udah benar ya untuk jalurnya ya oke ini malah bertambah oke jadi ini sudah benar selanjutnya yang sebelah kanan jadi sebelum kita hubungkan dengan yang bagian trafo CT kita usahakan lepaskan dulu yang dari sebelah kiri ya jalur yang sebelah kiri kita lepaskan dulu baru yang sebelah kanan kita akan pasang di CT yang satunya ya ini kita pisahkan dan kita kasih tanda seperti ini ya ini untuk yang sebelah kiri dan jalur yang sebelah kanan kita pasangkan yang belum kita tes jadi ini di tes lagi ya teman-teman ya yang jalur sebelah kanan dan kita ukur tegangan apakah sudah masuk nah ini sudah benar teman-teman bertambah ya nah itu kurang lebih di 50 volt ini 50 volt lebih maksudnya ya dan dari jalur sebelah kiri ini tidak ada ya tidak terhubung nah ini berarti aman teman-teman oke ini yang 35 volt ini sudah aman lanjut kalau misalkan sudah aman seperti ini kita pasang ulang di jalur yang sebelah kiri trafo dari sebelah kiri kita hubungkan ke bagian pin CT ya yang sudah kita putus tersisa satu jadi langsung saja kita hubungkan oke karena ini tidak ada tegangan ini hanya magnet tekanan sedikit ya oke lanjut kita hubungkan jalur yang sebelah kiri nah selanjutnya kita akan tes untuk outputnya apakah ini semuanya normal nah untuk bagian trafo trafonya aman teman-teman ya nah ini berfungsi untuk yang 14 CT 14 itu ada di 50 oke normal ini kurang lebih 50 lebih ya teman-teman ya nah ini ada di 50 kalau di bagian 14 oke 50 kurang lebih ini untuk CT yang 35 jadi tambah 8 tambah 12 nah ini tambah 12 kurang lebih hampir di 50 juga teman-teman jadi untuk rangkaian ini sudah siap kita gunakan ya oke lanjut saja kita rakit untuk uji coba pengetesan apakah ini berhasil mampu untuk pengeluaran watt nya nanti berapa dan kita akan tes tapi sebelumnya akan saya kasih tanda dulu kabel ini bertambah untuk tegangannya kurang lebih di kisaran 36 sampai 38 volt ya dari tegangan CT sebenarnya jadi kita tinggal tambahkan saja dengan 38 volt nanti pakai CT yang berapa lebih mudah seperti itu untuk mengetahui yang saya gunakan untuk jalur nya akan saya ubah dulu karena kabel nya akan saya gunakan jadi untuk jalur nya masih tetap cuma saya ubah di bagian kabel nya saja untuk elko saya gunakan yang 80 volt karena kita gunakan CT di atas 40 volt ya untuk 80 volt 10 ribu mikro sebanyak 2 biji saja karena adanya cuma 2 teman teman jadi kalau misalkan gunakan 4 tidak masalah ini untuk pemasangan saya sharekan seperti ini untuk jalur pin tengah kita jadikan satu menggunakan kawat tembaga atau kabel biasa juga bisa misal ada pertanyaan cara menentukan elko yang benar itu gimana bang jadi seperti ini teman teman ya untuk menentukan sebuah elko untuk tegangan dari trafo atau tegangan power supply jadi cara hitungnya seperti ini ya teman teman ya misalkan teman teman menggunakan CT 32 atau 25 ya kita contohkan saja CT yang 32 teman teman untuk CT 32 itu kalikan 1,4 hasilnya kurang lebih di 44,8 ya jadi untuk tegangan hasilnya itu menjadi DC itu ada di 44 volt kurang lebih 45 volt jadi gunakan elko yang 50 volt itu bisa tapi misal juga kita gunakan tegangan CT yang 40 volt jadi 40 volt dikali 1,4 kurang lebih di 56 volt makanya kalau kita gunakan elko yang 50 volt itu bisa meledak teman teman karena untuk tegangan elko itu harus diada tegangan VDC ya volt DC misalkan volt DC nya itu 50 volt kita harus gunakan elko yang 60 volt dan di bagian power ini saya gunakan TR final itu sebanyak 6 set masing-masing 3 set dan untuk data set nya itu per set untuk Toshiba itu kurang lebih di 150 watt kita hitung secara hitung-hitungan mudah dan kita gunakan 6 set itu kurang lebih di 900 watt jadi per set itu 150 watt kalau 6 set itu sama dengan 900 watt karena kita tidak tahu untuk output trafo yang sudah kita rakit 4 trafo itu mampu berapa watt nantinya kita akan ukur juga ya teman teman ya nah oke supaya tidak terlalu lama langsung saja kita tes berapa watt yang dikeluarkan dari trafo ini teman teman atau dari power ini ya selamat menikmati selamat menikmati ini adalah pada Toshiba Zailin berapa yang kita lihat ini adalah Toshiba Zailin dan menikmati menakjubkan dan menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton